Kalau misalnya zaman dulu juga, kalau ingat musisi-musisi Indonesia, kalau bikin video klip, masih modelnya. Ibu yang satu ini. Kamu ada program Ramadan bertamu? Konsepnya sih, kita tuh ada beberapa sesi. Jadi di awal itu kita bahas tentang tema itu sendiri. Sama Ustazah. Ada yang gak bisa kita berhentikan tuh waktu kan. Jadi kayak kita tambah lama tambah tua, hidup jalan terus. Aku dengan kegiatan kita dan Karin. Aku langsung ditarik. Terima kasih. Ketamu saya hari ini adalah seorang wanita cantik. Yang serba bisa, main film bisa, presenter bisa. Nyanyi pun apalagi. Risti Tagor. Selamat datang. Apa kabar? Kamu boleh loh menyapa dengan... Emang boleh? Emang boleh? Boleh dong. Apa kabar Risti? Baik, alhamdulillah sehat Kak. Gimana Kak? Kabarnya? Baik juga. Eh, kita ketemu tuh tahun berapa ya? 2006 ya? 2006. Pas film kamu itu launching ya? Film yang mana nih? Yang pertama kali? Iya, yang pertama. Pocom 2. Pocom 2. 2007 berarti itu ya? 2007. Lama banget ya? Bener, bener. Kamu udah main film lagi gak sih? Iya, sekarang lagi ada project film baru lagi. Akhirnya sih setelah berapa tahun ya? 9 tahun aku stop kan memang. Stop ya? Jadi 8 tahun aku stop gak syuting. Terus tahun lalu aku sempat sinetron. Terus tahun ini alhamdulillah film. Iya, dan kalau flashback lagi ke tahun 2007. Saking lamanya tuh ya jadi gagap 2007. Mau bilang 2027. Belum. Belum. Waktu tahun 2007 hits banget dengan Pocom 2. Siapa yang takut pas nontonnya ya? Iya, kok langsung dua sih gak ke satu? Karena yang pertamanya tuh udah selesai diproduksi. Tapi ternyata gak lulus sensor. Karena mungkin terlalu, zaman dulu kan kayak terlalu sadis dan lain-lain. Beda ya sama sekarang gitu. Dan gak, kalau misalnya zaman dulu juga. Kalau ingat musisi-musisi Indonesia kalau bikin video klip. Masih modelnya? Ibu yang satu ini. Belum pakai jilbab. Masih cantik loh sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anang-anang apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Arsen? Arsen, Arka, Cila. Oh, bacanya Arsen? Arsen. Arsen. Jadi karena ayahnya suka arsenal, jadi anaknya namanya Arsen. Oh, gitu. Jadi arsenal ya. Kalau Ristiland apa kabar? Ristiland jalan, alhamdulillah pagi Ramadan kan. Jadi ini kayak gini nih aku kerudungannya, outfitnya Ristiland. Kita bisa di zoom, silahkan, promo. Kok jadi promo ya? Oh, dari atas ke bawah semua Ristiland? Iya, Ristiland memang daily outfit aja sih muslim. Yang emang sebenarnya yang aku pakai kalau nyaman di aku. Jadi aku bisa tawaran buat yang lain gitu sih. Dan memang dari 2013, kan aku hijrah 2012, terus mencoba peluang bisnis di 2013, ternyata alhamdulillah sampai sekarang sih Ristiland. Alhamdulillah. Dan di Ramadan pastilah kita bazar-bazar ya. Cuan. Cuan. Ada bisnis lain mungkin? Selain baju? Otomotif mungkin? Kalau bisnisnya aku ada bisnis barengan sama partner aku, itu buat alat penyewaan, alat umroh gitu, TGS Transmitter. Terus juga ada manajemen. Jadi sekarang memang program-program atau proyek yang dibikin berhubungan sama entertain punya manajemen sendiri. Dan kabar terbaru juga, aku juga sering nonton loh kalau mau tidur gitu, koprek-koprek Youtube. Kamu ada program Ramadan Bertamu? Oh oke, ke Ramadan Bertamu itu? Bersama, tambah ilmu. Tambah ilmu. Jadi itu program aku bareng sama Kak Ang Charlie, kebetulan kan emang di Ramadan ini juga aku collab bareng sama beliau, di mana program ini emang kayak kak kepengen bikin sesuatu yang dakwah, cuman kan kita nggak bisa tausiah ya, bukan ustazah-mustazah nih gitu ya, jadi kita bikin apa ya, kalau gitu gimana kalau kita berdua hostnya, kita undang ustazah-mustazahnya gitu. Kok nggak diajak ya si Ang Shirley-nya itu? Oh ada kok di sini, kita panggil ya. Ada ya? Emang boleh? Nah apa kabar? Jadi ini udah video ngangin ya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, jadi berdua nih di Ramadan Bertamu. Iya, Ramadan Bertamu. Jadi konsepnya seperti apa mungkin bisa diceritakan sedikit? Jadi kayak ngobrol-ngobrol seputar apa tuh? Konsepnya sih kita tuh ada beberapa sesi, jadi di awal itu kita bahas tentang tema itu sendiri, sama ustazah. Jadi ada dua, jadi kalau di program biasanya kan satu, ini kita dua. Jadi dalam satu bulan ya, kita tayang tuh setiap hari menjelang buka puasa. Terus sesi bahas tema, terus kemudian ada sesi curhat baper. Curhat hati bawa perubahan. Jadi sosial media boleh nanya lah sama kita. Apa curhat bapernya? Curhat hati bawa perubahan. Oh, curhat hati bawa perubahan. Jadi kalau bacain pertanyaan dari sosial media, kita baca, diulas langsung sama ustazah atau ustazahnya. Iya. Jadi sebenarnya karena kita pengen dakwah tapi nggak bisa ngasih materi dakwahnya ya. Jadi kita maunya kita ajak ngobrol aja deh, mendingan satu ustazahnya. Dan lebih light juga kan ngobrolnya ya. Jadi banyak bercandaannya sih ya kalau di situ ya. Apalagi pertanyaan sosial media suka yang lucu-lucu gitu kan. Aneh-aneh gitu. Dan jadi kayaknya pertanyaannya juga dekat dengan yang nonton gitu kan. Jadi relate banget gitu. Nah ini ada hubungannya juga dengan single kalian yang baru nggak sih kan? Kalian berdua nyanyi kan? Iya, lagu-lagu mengizinkan si lagu terbaru kita ini jadi back soundnya. 30 hari Ramadan tuh ya. Stop! Ya, STAB. Stop. STAB. STAB jadi sabar tanda batasnya keluar terus tuh di bumpernya. Jadi ya happy sih pasti ya. Oke, kan sebelumnya kan. Oke, segala informasi kalau si Kaeng ini kan adalah vokalisnya Varsity Band ya. Dan sebelumnya kalian pernah merilis tahun lalu muslimah sejati. Kenapa sekarang berdua bandnya kemana? Emang nggak ikut atau gimana? Bandnya kemana? Bandnya ada. Emang boleh? Emang boleh. Bandnya kemana? Mungkin ada yang bertanya-tanya kok nggak sama bandnya gitu? Iya, bandnya ada. Cuma kita ada rencananya memang pengen bikin solo dulu di sini. Solo lebaran. Terus setelah lebaran ini kita ada bikin progres misah. Jadi ada pasti keluar. Dan si Tagore sendiri jadi gitu. Oke. Karena memang kebetulan lagu yang ini kan kita bikinnya bareng. Jadi kayak yuk kita keluar. Oke. Oke, mungkin sekarang kita mau bahas single kamu yang. Aku udah dengar enak banget lagunya. Masya Allah. Keren-keren. Itu gimana sih prosesnya? Apakah lagu kalian tulis bersama-sama? Atau sebelum lagunya udah ada? Atau kayak gimana sih? Stabit ini? Stabit. Stabit. Tadabatasi. Oke. Kalau lagu ini sih sebenarnya emang Kaeng sering banget bilang kayak... Oh, bilangnya Kaeng ya? Kaeng. Kaeng. Kayaknya Fatar itu loh. Ngedali angin. Jadi kayak Kaeng selalu bikin musik-musiknya kan gitu. Terus nawarin. Kayak coba deh diisi liriknya. Aduh, nggak pernah aku nggak bisa. Aku bilang gitu kan. Coba aja dulu challenge nih. Jadi aku sebenarnya di challenge yang emang nggak tahu kalau sama Tuhan dikasih semulus ini sih perjalanannya. Jadi begitu Kaeng ngirimin musiknya, terus aku belum tahu caranya bikin lagu, cuman Kaeng nitip. Aku mau temanya, sabar, tak ada batasnya. Gitu. Yaudah sih. Jadi cuma tema itu aja? Tema itu aja. Itu belum jadilah lagunya. Belum jadi. Jadi itu lagu pertama akhirnya yaudah coba. Kan jadi tertantangnya. Kayak gimana sih bikin lagu gitu. Terus kali pertama kan? Kali pertama. Terus pada saat itu emang aku lagi pergi bareng sama keluarga besar, sama teman-teman gitu kan di salah satu mall. Pernah nggak sih kita kayak ngerasa tempatnya tuh rame, tapi kita ngerasa kayak yang kita lihat tuh sendiri gitu loh. Jadi kita bisa ngeliat tone of you banyak gitu. Dan disitu aku kayak, ah ini kayak momennya kali ya mungkin yaudah bismillah. Aku pakai lagunya, terus apa yang aku lihat tuh aku tulis aja. Aku tulis. Langsung aja spontan gitu ya. Langsung aku tulis tanpa aku tahu bahwa bikin lagu tuh ada bagian-bagiannya gitu. Bagaian-bagiannya musik tuh aku nggak ngerti. Terus aku kirim, Ka bismillah nih aduh nggak pede. Kirimlah Kaeng. Dan ternyata Kaeng bilang, itu sebenarnya udah part-partnya musik, itu udah kebentuk. Ada first-nya, ada rap-nya, chorus-nya udah ada. Nggak apa kamu sadari gitu. Iya, tapi emang belum ngerti kayak apa tuh, kita masih nggak paham gitu. Memang sih lagu tentang sabar ya, tapi sabar seperti apa sih? Tentang apa lagu spesifiknya ini? Jadi kalau kita mungkin fokusin sama liriknya ya. Kita beda di lirik itu, di bagian part pertama itu, kata-katanya kan hidup adalah kisah perjalanan khusia. Iya, kadang kita ingin semua berjalan sempurna. Jadi kayak, ya emang iya sih, ada yang nggak bisa kita berhentikan tuh waktu kan. Jadi kayak kita tambah lama tambah tua, hidup jalan terus. Aku dengan kegiatan kita dan Karin, aku langsung ditarik. Maksudnya, apa ya, hal-hal itu emang nggak bisa kita hindari kan. Dan kalau kita nge-refresh tuh kayak, pengennya di jaman sekolah, jaman SMA, pasti everybody mau ada di momen seperti itu. Atau mungkin orang yang pernah sukses, dia pengen kembali ke masa itu. Jadi disitu aku menulis tentang hidup tuh ya perjalanan usia. Lalu kadang kita bersedih melihat mereka yang kita sayangi terluka. Jadi pada saat itu, aku melihat banyak orang di pandangan aku kan kayak, ya everybody have their own problem. Pasti di dalam kehidupan ini, ini di ruangan ini nih, ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak ada. Pasti semua punya, cuma hanya mereka memilih diam, atau mereka ceritain sama orang yang mereka percaya, atau mereka cuma ngadunya sujud aja sama Allah, atau mereka keluar-keluar tuh di sosial media, di mana-mana gitu kan. Tinggal pilih jalur yang mana. Tinggal pilih jalur yang mana. Jadi, dan buat aku, aku tipe yang, aku tuh sedih kalau dengar cerita dari orang-orang yang aku sayang gitu loh. Jadi kayak, nggak tahu kenapa, misalnya dengar curhatan sahabat atau keluarga, kayak, eh, aku harus bikin apa ya? Bisa bantu apa ya? Dan disitu aku tuangin juga diriknya, dan solusinya sebenarnya ya, kalau dalam Islam kan memang sabar dan juga sholat gitu. Sabar. Tapi kalau dari Risti dan juga Kak Eng sendiri, kalau ngomongin momen tadi ya, ada nggak sih momen yang ingin diulang gitu loh? Masa-masa yang ingin diulang momen gitu. Kalau flashback ini sekedar ya cerita aja sih gitu. Apakah masa SMA atau masa kuliah atau... Sebenarnya ada sih ya. Mungkin ada beberapa yang kayak kita tuh ngerasa berbuat salah di dulu, ini kan di masa lalu, pengen kita perbaiki. Ada juga. Atau momen-memen indah yang pernah diulangin, pengen diulang gitu ya. Cuma kalau aku lebih ngerasanya kayak, lebih menikmati sih progres yang udah ada. Maksudnya kayak mungkin udah berapa tahu bagaimana kisah-kisah aku di masa lalu, tapi buat aku pasti ada hikmahnya. Jadi semua yang terjadi di kehidupan kita kemarin tuh, ada hikmahnya, dan pasti Allah tuh temenin. Kok sedih? Kok sedih? Jangan sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Kayaknya sabar tuh kata-kata yang umum gitu ya. Tapi dengarnya kamu katanya juga ngambil lirik dari kitab suci, benar ya? Ya, benar. Itu dari Al-Baqarah ayat 153 sih. Paling intinya itu, orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan jadikan sholatmu tuh. Satu-satunya pertolongan. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu sih sebenarnya kak. Itu di Al-Baqarah? 153. 153. Oke. Jadi itu gak niat, aku gak tahu itu. Jadi setelah aku bikin, barulah aku tahu. Jadi mungkin sering kita bacain doa, atau kayak kalian bilang, kan di Tarawai itu pasti dibacain gitu. Tapi kan kita gak engeh ya gitu kan. Mungkin kata-kata itu keluar tidak sengaja karena terbiasa gitu. Karena kita terbiasa mengucapkan, ketika kita sujud, jadi kita tahu. Dan kita spontan uhui, keluar dari semua gitu kan. Benar, benar. Oke, dan ngomongin lagu religi, mungkin kedepannya ada tema-tema lain gitu, atau terus konsisten di tema seperti ini? Ya, sebenarnya sih, sebenarnya positif song sih ya. Kita memang sepakat bahwa, semenjak karena udah dapetin formulanya, oh ternyata bisa nih, Kaeng bikin lagu, aku bikin lirik. Terus lagu single Kaeng, juga ada yang aku yang bikin juga. Dan emang dengan formula yang sama, jadi kayak Kaeng udah tahu nih caranya, kirimin aja musiknya ke Ristin, nanti Ristin yang isi gitu. Yang penting kasih temanya. Misaan ya. Kita tahu caranya. Jadi akhirnya kita kayak, yaudah kah, kita bikin aja sebanyak-banyaknya. Karena memang kita sekarang di era digital, yang emang tugas kita cuma berkarya sih. Aku setuju sih. Jadi nanti gimana itu, ya emang sebagai manusia tugas kita cuma ikhtiar ya. Hasil akhirnya terserah Allah aja. Kadang kan banyak musisi, apalagi kalau berdua gitu duet, atau mungkin yang solo tuh, penyanyi solo ya, bukan penyanyi pergi ke solo ya. Banyak mencoba cari, apa ya, formula gitu kan. Tapi ada yang, kok gue belum nemu nih, formula ini belum nemu. Dan kalian udah nemu formula nya, aku pikir sih, terus aja sih dikembangkan gitu. Karena memang ada yang, biasanya mereka cedep dapet ide, terus direkam, nyanyi gitu kan. Ada yang di voice note nya, mereka save gitu kan. Kalau ini sih ya, karena kalian suka dapet ide gitu. Jadi sempat satu kali kita lagi, syuting apa ya kak, kayak main, aku bilang bagus, suka lagunya. Iya nih baru, aku kira udah direkam. Tapi setelah itu, udah ilang lagi. Jadi emang harus cepet-cepet di record. Kalau enggak, ilang. Tapi pernah debat gak sih? Enggak sih. Enggak gitu liriknya, atau enggak gitu musiknya. Enggak sih. Karena sabar-sabar, jadi kayaknya udah, kalau itu kita bisa disolusi aja. Balik ke lagu sabar, video kutipnya udah rilis ya, aku udah liat. Keren banget. Video liriknya ya. Oh, video lirik ya. Jadi nuansanya kayak, warna-warna warm gitu banget. Warna-warna, ya buat orang-orang yang biar dari sabar. Jadi emang diberi lagi gelap, supaya sabar dan nontonnya gitu. Tapi bagus kok disitu. Keren, aku suka. Yang belum nonton, keren video kutipnya. Itu video lirik video klipnya mungkin ada, atau Aude, atau gimana. Kita emang seneng bikin challenge sih. Kayak ini sekarang, misalnya kita kemarin sempat, pada saat mau rilis gitu, mau launching, kita bikin challenge sama sahabat-sahabat netizen lah ya. Sahabat-sahabat yang ngedengerin kita kayak, ayo dong tulis, di Ramadan ini tuh, apa sih kisah paling sabar kalian gitu. Nah jadi, ternyata banyak yang respon. Jadi maksudnya kayak, reaksinya mereka kan, berbalas ya ke kita. Jadi mungkin ya buat video klip, itu juga kita pengen bikin. Eh menarik tuh. Ambil dari situ. Itu yang menarik ya. So, gue. So, so kasih ide. Padahal itu idenya dia gitu loh ya. Bener, bener. Oke, dalam waktu dekat, ada proyek lain mungkin, dari kalian berdua atau sendiri gitu? Proyeknya sih masih, sejauh ini masih tersebut. Iya, masih jalan terus. Masih jalan terus. Ada lagu single Kak Risti ada yang sendiri. Oh nanti? Iya. Setelah Ramadan. Ke Varsity bakalan jalan sendiri. Kamu juga jalan sendiri. Kamu juga jalan sendiri. Dan kalau aku, aku nyanyiin lagu yang diciptain, Kak. Yang aku juga gak ikut nyiptain. Oke, jadi mungkin nanti yang tanggapan dari netizen tadi itu bisa dijadikan video clip itu sabar gitu ya. Iya, kenapa gak ya? Kita ngambil cerita dari, kan pengalaman orang-orang pasti banyak ya. Pengalaman mereka tentang sabar tuh gimana gitu. Oke. Kita juga gak sabar nih, pengen melihat mereka nanti menyanyikan lagu sabar. Ya, sabar tak ada. Batasnya. Batasnya. Stalbe. Stalbe. Tapi sebelumnya kita punya challenge nih. Menanggapnya satu issue. Oke. Jadi, ada satu informasi ya dari sosial media. Saya lihat nih ada seorang pegawai imigrasi, perempuan. Ya, dia menganyayanya anaknya. Wow. Udah pernah denger gak? Pernah denger. Sempat kayak anaknya sampai patah tulang. Terus, apa ya, kayak disiram air panas gitu. Ini sebenarnya ada beritanya sih. Aku agak sensitif ke urusan anak soalnya. Iya, gitu. Dia udah di sidang. Terus dia bilang kayaknya gini. Saya stres yang mulia. Saya urus empat anak tanpa ART. Suami saya jauh di luar kota. Saya punya bayi dan anak yang aktif. Dia juga mengakui sering melakukan mengigit balitanya berusia tiga tahun. Hampir setiap hari, jam satu dini hari, balita itu dibangunkan dan digigit. Bahkan dia juga mengancam ke anak untuk tidak bicara pada siapapun. Kasian banget ya. Tidak bisa responder. Aku tuh, buat aku ya, kita tuh bisa pilih mau punya anak atau enggak. Tapi anak-anak tuh gak bisa pilih lahir dari lahim siapa. Dia gak bisa pilih bapaknya siapa. Karena kalau aku atau kita semua di sini bisa pilih, kita pilih yang enak-enak pasti. Iya, gak sih? Pilihnya dari orang tua siapa, 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 gitu. Jadi, apalagi belajar agama Islam, anak tuh kan titipannya. Bukan punya kita loh. Anak tuh punya Allah, gitu. Jadi, perbuatan itu sih tadi pasti, apa ya, aku sampai speechless sih. Tau ngeliat perbuatannya, pasti ada dua sisi. Tapi biar bagaimanapun, tidak akan pernah ada dibenarkan kekerasan terhadap anak menurutku. Karena aku, itu pasti, kita semua nih zaman dulu ya, pasti pernah ngerasain. Ya gak sih? Kayak zaman dulu kan orang tua disiplinnya beda sama zaman sekarang. Tapi, biarlah itu berhenti di badan kita. Jadi, tidak boleh lanjut ke anak-anak. Jadi, kalau aku sampai detik ini, selalu berusaha bahwa, yang pertama, gak berantem depan anak. Gak boleh ada perdebatan yang membuat mereka punya contoh itu. Terus, yang kedua, cukup cuma sampai di aku, tapi tidak boleh turun ke anak-anak. Kenapa? Karena ini eranya udah beda. Eranya tuh udah bukan era disiplin yang kayak gitu. Sekarang tuh udah eranya jadi sahabatnya mereka. Kalau enggak, mereka akan cari sahabat yang lain di sosial media, sahabat yang lain di luar sana. Dan sebenarnya bisa kok ternyata. Maksudnya, aku mendidik tiga anak, aku merawat tiga anak, yang sekarang usianya 12 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Gak ada tuh yang pernah kena tanganku satu kalipun. Jadi, sebenarnya berarti bisa. Bukan berarti akunya, gak pernah emosi loh. Ya gak sih? Pastilah kita pernah emosi ya. Tapi memang, jangan sih. Karena sering banget yang terjadi mental yang berbahaya untuk mereka di masa depan tuh karena kekerasan masa kecil. Dan untuk ibunya, kayak kita tuh gak pernah tahu masalah orang lainnya. Kayak, buat aku sih, itu bisa jadi concern orang-orang terdekatnya dia. Please disayang, please didengar. Karena perempuan tuh sebenarnya gak butuh solusi sih. Tapi di berita ini juga dikabarkan bahwa si ibu yang melakukan itu, baby blues. Itu, ya itu pilihan gitu. Maksud aku kayak, yang pertama. Mau diikutin apa enggak? Apakah itu, mungkin buat dia itu pembenaran atas diri? Enggak, itu memang hormonal. Maksudnya mungkin laki-laki gak ngerti bahwa hormonal perempuan ya. Kayak misalnya kita hide nih, terus tiba-tiba kita heboh-heboh tuh cowok gak ngerti kan? Atau misalnya kita lagi hamil, terus kita ngidam tuh cowok pikir kayak, ah lebay banget. Itu tuh bener loh terjadi gitu. Cuman memang, kalau kita sadar kan kita bisa kontrol. Ya, jadi kayak aku percaya orang tuh bisa berubah. Caranya sadar lu kesalahan dia apa. Gitu, kalau dia enggak tahu salahnya apa, dia enggak bisa berubah gitu. Jadi, kalau buat concern yang si ibu ini, sebenarnya peran suami itu penting. Mana keluarga dan orang tuanya. Terus, kalau kayak sekarang ini udah sampai di pemerintah, tolong dijaga anak-anak. Iya. Gitu loh, tolong. Apalagi, buat aku ya, kalau kita misalnya ya, ada orang tua yang berdebat atau berantem sama anaknya, anaknya udah sama-sama kuat, enggak apa-apa. Tapi ini balita kan, dia enggak tahu apa-apa masih terjual. Apalagi kalau dia balita, dia enggak bisa ngapa-ngapain loh. Oh gitu, dan kalau mau kakak gimana tuh cerita itu? Kalau kakak gimana? Seharusnya memang kerjasama antara bapak dan ibu sih sebenarnya. Iya, ben. Mungkin kadang-kadang kedengarnya dia jauh. Suaminya jauh. Seharusnya memang dengan empat anak yang mungkin jaraknya dekat-dekat itu kan pasti chaos kan. Nah, mungkin si ibu ini stress sendiri, guru sendiri. Apalagi kan dia juga kerja kan. Maksudnya kayak gimana dia bisa menghandle semua dengan tanpa ART, tapi dia kerja. Iya, harusnya bapaknya juga ikut andil dalam bekerjasama. Iya nih, bapaknya. Ya mungkin pulang tiga hari. Kalau buat aku sih pasti sebenarnya banyak peran yang harus ada dalam situ, tapi sebenarnya yang paling bisa merubah kita tuh sebenarnya diri kita sendiri dulu. Jadi kalau dia melakukan itu tanpa perasaan bersalah, itu sih udah harus ada penanganan dari pihak yang bisa membantu ya menurut aku kayak gitu. Dia realize, sadar, dan merasa bersalah, dan tidak mengulangi lagi. Karena kalau kayak dibilang abis dia gigit, dia nyesel, sebenarnya ini ya, sebagai orang tua, misalnya kita refleks negor anak aja tuh, begitu tidur ya, kita ngeliat muka mereka tuh, kita nyesel loh. Kayak, ihh kenapa tadi mesti marah ya, kenapa ya nggak ngomong lebih baik, kenapa nggak? Kayak kalau ibarat bahasanya kalian tuh kurang sabar gitu, kenapa sih harus kurang sabar? Itu cuma tenggor marah loh, misalnya jangan kayak gitu ya, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan sama fisik gitu ya. Itu sih pasti udah super guilty harusnya, gitu. Puk tangan dulu dong. Super mom. Oke, jadi semoga berita-berita tersebut nggak ada lagi ya. Iya lah. Kita cuma bisa doain aja. Aku percaya, people change ya. Orang bisa berubah asal dianya mau berubah, dan buat pihak yang berwajib, buat keluarga ditemenin. Anaknya dibenerin dulu, itu kondisi traumatisnya, dan ibunya juga ditemenin. Baik, Bu. Semangat. Baik, Bu. 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 Oke, sekarang kita akan dengerin singgah terbarunya dari Rizky Tagore dan juga Kak Eng. Oke. Start. Sabar. Tak ada batasnya. Kadang kita bersedih melihat mereka yang kita sayangi dalam keadaan terluka. Nyatanya dunia hanya sebatas dunia, keterbatasan ini ada penawarnya. Bersabarlah, bersujudlah, saat hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa. Bersabarlah, bersabarlah, berdoallah, ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah sabarmu, tak akan ada batasnya. Jangan pernah menyerah, saat semua sesuai rencana, walau hancur dan terluka, bangkit dan senyumlah. Bersabarlah, bersujudlah, bersujudlah, saat hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa. Bersabarlah, berdoallah, ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah. Tapi yakinlah sabarmu, tapi yakinlah sabarmu, lebih dari indah akhirnya. Bagus banget. Bagus, lagi dong yang langsung. Nambah. Bakal ada nyanyi perform mungkin dalam waktu dekat? Ada sih, besok ada. Event memang besok ada, dari pagi kita ada event, terus siangnya kita di salah satu mall di Jakarta Pusat, malamnya kita ada lagi di Depok. Semua-semua-semua. Jadi, hal-hal ya, momen Ramadan. Jadi, kalau misalnya mau, itu ngabuburit ya? Macem-macem sih, jamnya ada yang ngabuburit, ada yang setelah buka kuasa. Jadi, kalau misalnya, kalau ngabuburit ke mall-mall tadi, sehatan berkunjung. Buat ngikutin kegiatan kita, bisa ikutin social media kita sih. Jadi, sendiri-sendiri atau ada? Apanya, enggak sendiri-sendiri. Social media kita bisa. Oke, jangan lupa dipantau terus. Sekiranya, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you. Udah-undang kita kesini. Seru banget loh. Emang boleh? Boleh! Saya terus ya, buat emang boleh. Buat kaiwan sehat selalu. Amin. Bisa juga buat kamu, buat lagunya. Semua lagunya pecah. Amin. Gimana-mana. Oke, thank you banget yang udah nonton juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Saya Wan Sastro. Saya Radice Tagor. Saya Eng Charlie. Emang boleh? Boleh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.